Di pesawat tempatan berdua, yang ikut pil Cik Sung yaitu 18 gampung dari 19 gampung. Yang satu gampung itu masih definitif, yaitu pelama yang lain. Sedangkan yang ikut pil Cik Sung berarti 18 gampung. Dari gampung 18 itu satu yang diadakan pemilihan ulang karena dalam pemilihan tahap pertama itu deru ataupun seri. Sehingga dari hasil ketentuan sesuai dengan berbuk, pasal 40 boleh dilakukan 3 jam berikutnya ataupun hari berikutnya. Tetapi sesudah dilakukan misyawarah dengan P2K, Tuhab Kud Gampung, ataupun KBPS dan masyarakat gampung, ternyata pihak gampung berpaya alangkah eloknya untuk dilakukan pemilihan ulang. Tadi ada satu gampung yang masih pilihan gitu ya? Enggak, enggak. Bukan pilih, definitif lah. Definitif. Satu definitif. Dari 19 gampung dalam kecamatan Pertarul, satu yang definitif. Jadi berarti yang ikut pemilihan P2K, Tuhab Kud Gampung berarti 18 gampung. Berarti semuanya dari kecamatan 19 gampung? 19 gampung. Satu definitif. Jadi yang ikut pemilihan P2K, Tuhab Kud Gampung berarti 18. Nah, dari 18 itu satu yang dilaksanakan pemilihan ulang. Karena dalam pemilihan ternyata hasilnya itu seri ataupun teruk. Ya, mungkin ada himbawan sedikit untuk para pemenang daripada kesi tahun ini. Ya, betul. Alhamdulillah mungkin kepada pemenang, mohon jangan berusaha hati, karena ke depan merupakan tantangan yang suku berat. Kami berharap mari sama-sama kita jaga ketentraman, kenyamanan, baik dalam lingkungan maupun dalam keluarga. Sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak yang membawa gampung baru payah ini kepada ranah-ranah yang tidak elok ataupun tidak baik. Jadi harapan saya ke depan gampung baru payah ini lebih berpotensi karena baru payah ini merupakan gampung yang paling besar PAK-nya. Mungkin itu saran saya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kecik yang terpilih yaitu Pak Agus. Terima kasih.